Halo teman-teman, kembali lagi sama Kenzel di Apedu Teman-teman pastinya menggunakan pakaian dan aksesoris dong sehari-hari Nah, hari ini Kenzel mau kasih tau nih Nama-nama pakaian dan juga aksesoris dalam bahasa Inggris Ayo, udah pada gak sabar kan? Yuk langsung Kenzel kasih tau Pakaian atau cloths merupakan bahan tekstil ataupun serat yang digunakan untuk penutup tubuh Sedangkan, aksesoris merupakan benda yang digunakan seseorang untuk menambahkan atau mendukung pakaian-pakaian yang sudah digunakan Pakaian dan aksesoris bisa dikategorikan menjadi 3 bagian Yaitu bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah Pertama, Kenzel kasih tau yang bagian atas dulu ya Pertama ada hat, yaitu topi Ada glasses, yaitu kacamata Ada earrings, yaitu anting Sunglasses, yaitu kacamata hitam Dan juga veil, yaitu tudung atau kerudung Kedua, ada bagian tengah atau bagian badan Nah, karena part ini paling banyak, jadi Kenzel akan sebut yang intinya aja ya Pertama ada t-shirt, yaitu kaos Ada shirt, kemeja Sweater, baju hangat Dress, yaitu gaun Suit, yaitu setelan Dan juga jacket, yaitu jaket Selanjutnya ada coat, yaitu mantel atau jas Ada vest, yaitu rompi Uniform, yaitu seragam Tie, yaitu dasi Blazer, adalah jaket seragam Dan juga belt, yaitu sabuk atau ikat pinggang Terakhir ada watch, yaitu jantangan Ring, yaitu cincin Bracelet, yaitu gelang tangan Scarf, yaitu selendang atau shell Necklace, yaitu kalung Dan juga gloves, yaitu sarang tangan Terakhir ada bagian bawah Yang pertama ada trouser atau pants, yaitu celana panjang Ada skirt, yaitu rok Ada short, yaitu celana pendek Jeans, celana berbahan jeans Tights, celana ketat Shoes, sepatu Boots, sepatu boot Socks, yaitu kaos kaki Selesai deh pelajaran kita hari ini Semoga pelajarinnya bermanfaat ya buat teman-teman Dari yang Kak Angel sebut tadi Pasti teman-teman pernah pake dong Kalo Kak Angel sih udah hampir semua diwake Yaudah, Kak Angel pamit dulu ya Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya Dadah! Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax